Hai, selamat datang kembali di Slow Living Game, Harvest Town Diary Oke, berhubung misi utamaku masih on progress, jadi di video kali ini aku ingin berbagi tips-tips yang menurutku semoga bermanfaat untuk kalian Dan di video kali ini aku ingin berbagi tips terkait item-item yang bermanfaat yang bisa kalian peroleh dari para NPC Dan let's go Oke, item pertama adalah lukisan mahal ini di atas kembalaku yang bisa kalian peroleh dengan mencapai tujuh hati bersama Jim Otis Menurutku item ini sangat-sangat berharga karena nilai kemakmurannya yang fantastis, yaitu Rp. 23.780 Dan ya, ini worth it sekali untuk kalian dapatkan dan gampang Lanjut ke item kedua, yaitu Tongkat Baseball yang bisa kalian peroleh dengan mencapai tujuh hati bersama Elako Menurutku mencapai tujuh hati bersama Elako itu sangat gampang karena kalian hanya bermodalkan garam saja Dan dengan level bertarungku yang telah mencapai level 23 dan dengan menggunakan Tongkat Baseball Menurutku cukup gampang mengalahkan monster di lantai 40 ini Bagaimana menurut kalian? Lanjut item berikutnya, lukisan self-portrait Dan ya, ini lukisannya dan ini adalah item favoritku Yang bisa kalian peroleh dengan menekatkan hati bersama May Dan ini merupakan kumpulan dari alur plot dia ya Dimana lukisan tersebut dibuat oleh Justin Otis Dan item terakhir yaitu Meja Kue Ini juga merupakan item yang aku suka karena tampilannya yang indah dan juga tampak lezat Item ini bisa kalian peroleh dengan mencapai tujuh hati bersama Julia Allen Ya, I know, Julia Allen itu ya terkesan centil ya Padahal sudah berumur Tapi item ini sangat worth it karena memiliki nilai gemak murah yaitu 1090 Dan ya, itulah item-item hadiah yang menurutku wajib dan harus kalian punya Karena menurutku selain berguna untuk kalian Item-item tersebut juga gampang untuk kalian peroleh Dan ya, terima kasih sudah menonton video ini See you in the next video Dan oke, aku ingin melanjutkan tugas aku membabat rumput Dan ya, bye-bye Sub indo by broth3rmax